Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan Riau dan Sumatera Utara berpotensi diterpa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah pada Februari mendatang. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengatakan hal tersebut patut diwaspadai sebab pada tahun 2023 akan terjadi penurunan hujan karena fenomena lanina semakin melemah. Riau diprediksi akan memasuki masa kemarau lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Artinya, potensi karhutlah perlu diwaspadai di bulan Februari untuk wilayah Riau, sebagian wilayah Sumatera Utara, dan sebagian wilayah Jambi. Namun demikian, dalam waktu yang sama, wilayah lain masih diprediksi diguyur hujan lebat. Dia menyebut di Nusa Tenggara Timur dan sebagian Jawa baru memasuki kemarau pada bulan April mendatang. Kemudian pada Juni, BMKG memprediksi zona yang mengalami kekeringan alam semakin luas, hampir di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan juga di sebagian wilayah Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku akan mengantisipasi terjadinya karhutlah di beberapa wilayah di Indonesia. Siti menyebut, KLHK akan monitoring hotspot yang ada pada banyak sistem, yakni BMKG dan BRIN Polri. Siti berkata sistem tersebut telah terintegrasi. Kemudian juga menggunakan sistem patroli, evaluasi di lapangan secara terus-menerus, tata kelola gambut, kemudian law enforcement, dan para legal yang mengajak masyarakat untuk memahami. Bisa News.ID, Nindya Flarissa, Mawartakan.